oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel nyatohiri november dan di video kali ini saya akan kasih tau ke kalian bagaimana cara melihat cpm dan rpm dari channel youtube kita nah buat temen-temen yang belum tau caranya simak terus video ini sampai selesai oke tanpa musim basi ini dia videonya oke ya sebagai youtuber pastinya kita mengharapkan penghasilan yang besar dari youtube ya enggak nah disini buat temen-temen yang ingin tau bagaimana cara melihat cpm dan rpm dari channel youtube kita disini kita bisa langsung saja menggunakan handphone kalian ya dan disitu kalian bisa langsung aja menuju ke browser disini saya menggunakan browser google chrome ya dan disini jangan lupa buat temen-temen setting handphone kalian menjadi mode desktop agar nanti tampilannya seperti di komputer atau di pc ya nah jadi buat temen-temen silahkan kalian login menggunakan akun channel youtube kalian masing-masing agar nanti kita bisa mengetahui berapa sih nilai cpm dari channel youtube kita nah disitu kalian bisa langsung saja ke menu analitik ya guys dan disini guys di menu analitik kalian bisa langsung klik dan disini kalian bisa langsung saja menuju ke bagian pendapatan guys nah disitu nanti kita bisa mengetahui berapa nilai cpm dari channel atau setiap video-video yang kita upload ke youtube ya dan disitu kita juga bisa melihat estimasi dari pendapatan channel youtube kita guys nah caranya sangat mudah dan gampang sekali ya nah buat temen-temen yang belum tau itulah cara melihat cpm dan rpm dari channel youtube kita guys karena cpm dan rpm ini sangat penting bagi kita sebagai youtuber ya karena besarnya penghasilan kita di youtube itu tergantung dari banyaknya rpm dan buat temen-temen yang bertanya-tanya kenapa rpm itu lebih rendah daripada cpm karena cpm itu penghasilan kotor ya sebelum dibagi hasil dengan youtube dan sedangkan rpm itu penghasilan bersih setelah dibagi hasil makanya rpm pasti nilainya akan lebih kecil daripada cpm nah buat temen-temen silahkan yang belum tau cara meningkatkan cpm kalian bisa cek video saya yang ini ya di video-video sebelumnya saya sudah pernah membuat bagaimana cara menaikkan cpm youtube nah kalian bisa tonton videonya sampai selesai nah disini buat temen-temen saya akan kasih tau solusinya agar cpm dan rpm kita bisa naik ya disini kita harus setting channel youtube kita menjadi target luar negeri ya untuk caranya juga kalian bisa cek disini guys nah disini kita manfaatkan subtitle guys kenapa? karena dengan subtitle nanti video kita akan menjangkau lebih jauh ya jadi bukan hanya di negara kita ya karena tentunya kalian bisa tau ya cpm di negara kita ini atau Indonesia itu sangat rendah ya dibandingkan dengan cpm dari luar negeri nah kalian bisa cek juga di youtube channel youtube kalian ya menggunakan google chrome yang tadi kalian bisa cek mana aja sih negara mana aja yang cpmnya itu tinggi nah kalian bisa cek disitu ya dan disitu kesempatan kita untuk menambahkan subtitle dari negara terkut nah ya mungkin gak seberapa ya persen dari negara terkut yang menonton video kita tapi itu nanti akan menjadi nilai plus dari channel youtube kita guys nah jadi buat teman-teman yang belum tau bagaimana cara menambahkan subtitle di channel youtube kalian saya sudah pernah membuatnya disini ya kalian bisa cek di video yang ini disitu kalian bisa tau bagaimana cara membuat subtitle otomatis guys karena dengan subtitle nanti video kita bisa menjangkau lebih luas jadi bukan hanya dari negara kita aja guys nah jadi kurang lebih caranya seperti itu ya guys semoga video yang gak karu-karuan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa subscribe buat yang belum dan pastikan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya bersemangat lagi ya dalam mengupload video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua oke saya Tokir November sampai jumpa di video saya yang lain oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati